Faby, kita masuk pada pemikiran terra incognita. Faby, saya membaca sebuah mitologi Yunani bahwa seorang Odisha itu raja kecil dari Itaka di Yunani di dalam perjalanan pulang yang 10 tahun dia berperang di Troya selama 10 tahun pulang dari Troya sampai menemu istrinya juga selama 10 tahun dan di dalam perjalanan dia ketemu dengan berbagai peristiwa, ketemu saiklop, ketemu apa namanya Kalypso, ketemu Siren dan sebagainya dan ini suatu perjalanan yang sampai pada akhirnya menemukan dia, ini loh aku, kan gitu, ini loh aku Odisha, aku adalah orang Itaka yang menemukan terra incognita. Ya, itulah saya pikir bagaimana, saya jadi senang sekali ketika Anda bicara tentang ini loh Faby. Ini mungkin saya harus cerita dari zaman saya kecil kan, saya lahir dari keluarga Seniman, jadi ada beberapa keluarga saya yang memang dia Seniman cukup ternama di tanah air, Mami saya sendiri itu basicnya memang dari fine art lukis, tapi karena sekali lagi stereotapenya keluarga Tionghoa, kalau dari lukis nggak dapat makan loh, Betul, akhirnya Seniman jadi opo, ya Seniman jadi opo, dan itu juga sempat terjadi di omnya dia yang memang pelukis cukup terkenal di tanah air, jadi Seniman jadi seniman jadi opo sih, jadi piro, ini kalau keluar dari Tionghoa itu kan gini tuh, harus cuan, 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 segala macam bikin, cuan nggak, ya related by cuan pokoknya deh, cuannya, apa kalau orang Jawa, padinya piro ini, itu yang akhirnya, Mami saya mengubur keinginannya itu, dia memilih menjadi arsitek, kan masih, menurut dia masih berkaitan ya, masih, tapi di tengah dia menjadi seorang arsitek, diam-diam dia masih melukis, melukis, up to now, ya, kemudian dia membuat cerpen, oh, saya masih menyimpan karya-karyanya dia yang dimuat di majalah, apa sih, basis, nggak dia tahun 65-an gitu, apa sih majalah apa ya, itu buahnya, jadi saya masih menyimpan, kan, kalau Mami saya sudah alam baru biasa, ibu ini namanya siapa? Lindawati Nuraini, dapet penghargaan, saya cuman kadang menyesal gini, why mam gitu, kok kamu nggak nerusin ini, terus sempat saya tanya, waktu beliau masih ada, dia bilang, sudah, sudah tidak ada, di Mami saya tahun 2013 kemarin dia ada, saya tanya, why gitu kan, kok kamu nggak nerusin ini, you have a great talent gitu, you're so talented banget kan, dia bilang, kamu mesti ingat, nah ini yang saya, oh, oke, kamu mesti ingat, kita itu harus punya satu profesi yang misalnya, kalau kita nggak mau apa, safe income, financial support, nah itu saya, walaupun itu, kita harus, apa ya, mengubur mimpi, iya bilang gitu, iya, nah disitu, saya sempat berontak sih, jadi, saya dari kecil memang hobinya gambar, karena memang gue turunan ya, turunan dari keluarga seniman, justru saya dilarang ikut kompetisi, lagi, karena takut, takutnya gini, nanti kalau anak saya jadi pelukis gimana, nggak bisa, nggak isah, oh, repel, orang surah bilang gitu, oke deh, jadi, sampai titik balik saya, termasuk foto juga, jadi saya dari kecil tuh, sudah pegang kamera, tapi analog, jadi saya bisa cuci, ini kamar gelap, hitam putih, ya, dari hitam putih, sampai, oh, BW sampai ke, iya, saya coba semua, dan saya belajarnya otodidak, karena, eh, tubiannya saya ini orang yang sebenarnya tidak terlalu suka yang namanya sekolah, karena dengar kata sekolah ini juga, oke, saya harus masuk gedung, bla bla bla, saya lebih senang yang belajarnya secara otodidak dan di alam, gitu, gitu, waktu itu saya pikir gini, saya tuh harus hidup sebagai seorang, saya, saya diberi talent, talenta sebagai seniman, orang yang notabene kreatif, punya kreativity yang mungkin di atas rata-rata orang lain, gitu, kan, saya harus manfaatkan ini, saya harus bisa hidup, karena menurut saya gini, kalau kita mengerjakan sesuatu karena dengan dream-nya kita, dengan passion-nya kita, kita nih ngejarnya, atau fighting-nya kita ini, untuk hal lain ini lebih, lebih kuat, menurut saya gitu, sampai akhirnya saya ada satu masa, SMA tuh berontak, berontak, saya bilang, saya nggak bisa gini terus, saya harus mencari jalan saya, walaupun, eh, papi, mami waktu itu marah sih, gitu, mau jadi apa, saya mau jadi pelukis, nggak, saya cari akal, pokoknya saya harus cari jalan untuk nembus ke dunia saya ini, jadi waktu itu saya disuruh ke teknik, karena papi saya, dari teknik perkapalan, orang yang otaknya kiri banget, saya otaknya kanan-kanan, tidak pernah ketemunya, saya bilang, saya nggak mau, kalau nggak sekolah teknik, nggak usah sekolah, ya nggak apa-apa, saya bilang gitu, nggak apa-apa, saya nggak sekolah, pokoknya saya mau gambar, sampai gitu, sampai akhirnya, waktu itu booming-nya graphic design, graphic design, akhirnya saya ambil jurusan itu, karena saya lihat di sini, saya masih bisa gambar, isinya, dulu nakalnya saya tuh gini, orang tua saya nggak ngerti nih, ini kan jurusan baru masuk Indonesia, graphic design tuh apa, oh itu masuk teknik kok, memang saat itu ya, itu under architect, kalau sekarang kan berjurus diri sendiri, oh itu under architect, oh oke, berarti masuk teknik ya, iya teknik, tapi kerjaan saya kan ngelukis itu, waktu itu secara digital kan tidak ada, nah di sini, di sini step saya mulai, istilahnya apa, saya mulai menemukan jalan, untuk saya bisa, di journey saya, jadi saya memanfaatkan, saya menjadi seorang graphic designer ini, untuk masuk ke hal-hal, kayak lukisan, kemudian ke dunia fotografi, kemudian ke sedikit mengenal sastra, walaupun mungkin saya, tidak terjun langsung, tapi paling tidak suka, gitu kan, jadi dua hal antara seni lukis, dengan fotografi ini, saya memasuki terus, saya nekat pameran, waktu itu saya udah bilang, saya bilang, saya mau bikin surprise, kenapa, ntar aja, jadi saya join sama teman, pameran waktu itu, yang pertama, fotografi malah, waktu itu sudah, orang tua sudah gini, kenapa ini, sudah tenang aja, saya tetap menjadi seorang graphic designer, janji loh ya, iya, enggak jadi ini loh ya, enggak jadi fotografer, iya, saya coba, disitu saya, ini saya enggak puas satu titik ini, saya maju lagi, oh disini saya mengenal basic, basic saya kok enggak enjoy ya, saya menemukan, oh ini ada jalur fotografi gini, ada jalur fine art seperti ini, saya masuk lagi, saya mau masuk terus, jadi segala macam, saya coba, mulai dari, kalau di lukisan itu, dari oil, kalau kecil saya mainnya oil, sama acrylic, kemudian, saya mencoba, mixed media juga, sampai akhirnya, sembuh tahun lalu, saya, mengklik, dan klik dengan, Chinese painting, itu pun juga, tanpa sengaja, saya menemukan, misalnya ketenangan, di Chinese painting, begitu juga, di fotografi, fotografi, harus pakemnya gini, gini saya tuh, orang yang enggak, sorry tuh, saya orang yang tidak, terlalu suka dia Pak ya, orang itu harus, harusnya begini, itu saya paling swobel Pak, atau, kamu tuh harus membuat, seperti ini, atau misalnya, kita ngomong, karya foto tuh, harus seperti ini, loh kenapa, kok harus seperti itu, kenapa kita tidak bisa, membuat hal lain, ini memang bentuknya, seperti ini, mediumnya mungkin, seperti ini, ayo dong, dimasukin yang lain, atau kita up lah, makanya karya foto saya ini, kan ada 5 karya, yang saya AR, atau augmented reality, waktu itu ada beberapa, mungkin teman, yang juga menanyakan, kayaknya ribet banget deh ya, oh sudah gambarnya, gak jelas, kayak bukan foto, terus kamu kasih AR lagi, kita bilang, in the future, berapa step lagi ke depan, kita gak tau, dunia kita nih, geraknya sudah digital, ya kenapa, kalau kita tidak bisa, welcome sama digital, pelan-pelan digital, saya bilang gitu, Wande, mungkin kamu tidak akan, bisa melihat pameran, yang seperti ini, mungkin baik, HP, bahkan sekarang, sudah mulai ya pak ya, pameran, yang virtual, yang dulu mungkin, tidak dipikirkan orang, saya bilang, itu kreativitas juga, kreativitas yang, kita mengikuti zaman, mengikuti keadaan yang ada, tapi tetap berkreasi, kalau kita hanya stuck di, maksudnya, cara pemikiran lama, kita akan, hancur sendiri kalau saya bilang, tergerus dengan, ini ya, saya gak omong zaman ya, waktu, jadi, satu detik ke depan, ada hal-hal baru buat saya, jadi buat saya ya, why not gitu, why not kalau, saya mau buat seperti ini, bahkan buku foto saya pun juga, tidak sesuai, istilahnya tidak, tidak pada umumnya, buku foto sih, yang membuatnya kecil gitu, dan disitu ada, saya bikin haiku, haiku itu, puisi Jepang, yang lima, tujuh, lima kata, yang itu, mengakumkan alam, karena saya, orang yang senang dengan alam juga, dan, menghargai yang usang, disitu, nah, di dalam buku foto ini pun, saya memberi, tiga lembaran kosong, yang, bahkan editor saya, mempertanyakan, kenapa kamu ngasih, tiga lembaran kosong, saya bilang, ada hal-hal yang mungkin, kita lupa, ada hal-hal yang mungkin, akan terjadi, tiga lembar kosong ini, isilah, ketika itu, ketika itu terjadi, atau mungkin, kamu lupa, isi disitu, bentuknya apa, terserah, mau kamu corek, digambari, mau ditulisi kata-kata, atau kamu mau robek, atau habis dirobek, dibikin, kayak origami, terserah, jadi, saya sengaja, memberikan kesempatan, kepada penonton, atau kepada orang lain, untuk memasuki dunia, iya, termasuk, yang saya bilang tadi, saya tidak memberi caption, tidak memberi judul, karena, saya hanya ingin, semua orang, mas, 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 coba, dari, si A, si B, apa yang kamu lihat, kalau saya, bilangnya, oh ini kucing, ini pohon, ini apa kan, orang kan, oh iya, orang kan gampang dipengaruhi ya, kalau kita bilang, tuh kucing, misalnya gitu, padahal mungkin, belum kucing, mungkin anak singa, oh itu kucing, anaknya kucing, oh iya anak kucing, kadang orang, banyak orang yang, terbawa seperti itu, saya, saya dibahaskan, jadi kalau ada orang, tanya ini sebenarnya apa, saya akan balik, tanya, menurut kamu apa ini, apa yang ada di pemikirannya kamu, kamu mau ngomong dia, kayak, anjing laut, ini ada yang bilang, ini kayak walrus, ini walrus nih, gak tahu, mungkin, mungkin kamu dulu pernah ketemu walrus, atau mungkin saya pernah bercanda, sama teman yang melihat ini, atau mungkin dulu, in the pastnya, kamu bentuknya kayak walrus, mungkin sekarang kamu reinkarnasi, dari manusia, saya bilang gitu, ada-ada yang bilang, ini kayak gunung nih, kayak gunungnya, dia lihat di Tiongkok sana, ya boleh-boleh aja, mungkin kamu punya, terkonek sama, alam yang kamu lihat saat itu, atau hanya ada yang melihat bahwa, ini kok kayak, apa, hanya setompok apa gitu ya, kayak pasir, ya bukan apa, ya mungkin, mungkin gak punya, connect ke sana, jadi makanya saya bebaskan, saya gak mau kasih caption, apa yang kamu lihat, itu yang ada di perjalanannya kita. saya tentu saja, ingin interpreting of your, what is, lukisan ini, mungkin Anda bisa memberikan, satu atau dua buah, saudara-saudara sekalian, kita berada, pada sebuah, lukisan, yang saya melihat, bahwa lukisan ini, seperti berada di dalam, samudera, di dalam, lautan yang jernih, dan kita melihat, ada banyak karang, atau, keindahan-keindahan, yang ada di dalamnya, Fabi, Anda bisa menceritakan ini, apa ini, atau, prosesnya, bagaimana ini, oke, luar biasa, Bapak melihatnya, ini sebuah, kedalaman gitu, ada kayak apa, karang gitu ya, karang, patu-patuan yang indah itu, koral yang, koral, kalau kita kayak snorkeling, indah itu, seperti itu, kalau saya melihat objek, ini pertama kali, saya melihatnya ini, semacam, suatu apa ya, pon, pon apa, ya, i know, ya, pon, yang, isinya bunga, lili, atau bunga terang, seperti itu pada saat, but, this is, itu lihat adalah, ini tiang listrik, oh, ya, yang aus, yang, apa, mengelupas, mengelupas, yes, bentuknya, aslinya, kalau kita lihat, ya, banyak sekali, kelupasan, betul, ini, ini kebetulan, di kompleks, kompleksnya rumah saya, saya, nggak sengaja, waktu itu, lagi, jalan pagi, gitu, saya lihat, ini kok tiang kok, di sini jelek amat sih, gitu ya, kok sampai ngelupas, kayak gini, nggak diganti, saya sengaja, ngeliat gini, sampai saat ada satu titik, saya melihat, kok ini ada something, yang super, wow, gitu buat saya, oh my god, ini dari kelupasan ini, saya bisa melihat sesuatu yang beda, bahkan, saya bisa melihat di sini, kalau di, pemikiran saya, ini itu semacam bunga, teratai, bunga lili, kemudian ini, kan kak bunga teratai, itu kan, hidupnya di kolam yang berlumpur, hitam-hitam ini, kalau di Madinasi saya adalah, lumpur-lumpurnya, di belakangnya ini, mungkin tanaman lain, tangke yang lebih tinggi, mungkin bisa jadi seperti, kalau bapak melihat itu koral, mungkin, Pak Tanto, mungkin pernah ketemu dengan koral, orang-orang yang indahnya, bisa jadi, atau mungkin orang lain, punya persepsi yang beda, mungkin melihatnya apa, padahal sebenarnya ini adalah, tiang listrik, yang rusak, yang sengaja, ada satu titik yang saya, syut benar-benar, ini yang menariknya di sini, jadi makanya, kalau saya bilang, ketika kita melihat satu objek itu utuh, mari kita melihat lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, kalau yang sempurna itu, punya ketidaksempurnaan, yang tidak sempurna itu, punya kesempurnaan, jadi semua itu, kalau kita bilang, tidak ada yang tidak sempurna, hanya, bagaimana kita, melihat dari sisi yang mana, begitu juga, kalau kita sama orang lain, kita juga tidak bisa bilang, kamu tidak sempurna, kamu tidak bisa, mungkin di satu sisi, dia tidak bisa, tidak sempurna, itu di sisi lain, maka dia mungkin lebih, sempurna dari kita, yang katanya, kita lebih sempurna, padahal mungkin, yang kita bicarakan, dia lebih sempurna, sebenarnya, hanya di sisi yang berbeda, hanya seperti ini, Bapak melihatnya apa, saya melihatnya apa, orang lain mungkin melihatnya apa lagi, lalu tulisan yang ada di bawahnya, ini apa ini, ini kan saya kasih tulisan, download Ariana, on the Play Store, or App Store, and scan this artwork, jadi ini salah satu karya saya, yang ada AR nya, yang kebetulan memang disupport oleh, software namanya Ariana, Ariana ini adalah software, yang dikerjakan oleh, anak-anak Surabaya, jadi saya, apa, support sekali, salah satu teman saya, dan timnya, kita punya software AR sendiri, jadi lokal, lokalnya kita di Surabaya, kita punya, jadi makanya ini, saya kolaborasi, ada lima karya, saya AR kan, oh lima karya, lima karya, animasinya saya membuat, tapi software nya, mereka-mereka, jadi anak-anak, ini anak-anak Surabaya yang, talented saya bilang gitu, bisa membuat software AR sendiri, jadi itu tidak sekedar AR sih, jadi di dalamnya itu, kita bisa kasih kayak, data, atau kita bisa kasih kayak, animasi yang lain juga bisa, bisa dicari nanti, free, soalnya nih free, tidak di download aja, sangat baik, saya ingin, satu buah lukisan lagi, yang perlu kita, semacam ini, kita discuss semacam ini, terima kasih. Terima kasih.